Intro Sudah sekalian shalom Sangat senang menyapa sudara sekalian pagi ini Sebelum kita masuk dalam berbagai aktivitas kehidupan Dan pagi ini renungan yang saya angkat adalah Mengenai hidup gereja mula-mula Tak bisa diambil dari kisah para rasul Pasal 4 Ayat 32-37 Demikian firman Tuhan Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu Mereka sehati, sejiwa Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa Sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama Dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia Yang melimpah-limpah Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah Menjual kepunyaannya itu Dan hasil penjualan itu mereka bawa Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang Sesuai dengan keperluannya Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas Artinya anak penghiburan Seorang lewi dari Siprus Yang menjual ladang miliknya Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul Sudah sekalian Inilah kehidupan gereja yang mula-mula Gereja yang berdiri setelah hari raya pentakosa Mereka adalah orang-orang yang mengalami perubahan gaya hidup yang drastis Mereka mengalami apa yang namanya regenerasi Sehingga gaya hidup mereka diwarnai dengan kasih, kebenaran, antusiasme untuk mendengar sabda Tuhan Antusiasme untuk berdoa Tapi juga karena perubahan hidup yang luar biasa itu Bukan hanya mereka menjadi orang yang baik Tapi mereka juga menjadi orang yang peduli Teks yang kita baca tadi mencorminkan bagaimana orang-orang itu telah bisa melepasan apa yang namanya egoisme dan keserakahan Mengapa? Karena diantara mereka semua itu bisa hidup dalam bukan saja rukun Tapi hidup yang diwarnai dengan kerelaan berkorban Kepedulian yang mendalam Bahkan teks tadi mengatakan Kalau ada yang punya tanah atau rumah Mereka rela menjual Dan membawa hasil penjualan itu kepada rasul-rasul Diletakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagikan kepada mereka semua Sesama warga gereja Yang kekurangan Sehingga semua mengalami hidup cukup Tidak ada yang berkekurangan Sudiraku rahasianya apa? Rahasianya adalah pada waktu orang mengalami camahan tangan Tuhan Hidupnya dipenirah kudus Maka hidupnya itu diubah Diwarnai dengan kasih Diwarnai dengan kepedulian Tidak lagi ada keserakahan Tidak lagi ada egoisme Sehingga berkorban bagi mereka Adalah sesuatu yang seharusnya terjadi Itulah kekrisenan Bukan hanya terjadi perubahan secara moral etis Tapi perubahan moral etis itu memberi dampak kepada perubahan hati terhadap sikap terhadap bersama Kepedulian terhadap bersama Dan kerelaan berkorban Demi sesama Tidaknya saudaraku Kereja yang mula-mula itu Menjadi luar biasa Kekrisenan sejati Bukan hanya penuh kasih Rukun Dengan kata-kata Interrelasi yang manis Saling menghargai Tapi juga Harus ada kerelaan Untuk berbahagia Itulah yang saya maksud Terjadi Orang-orang yang mengalami Kekudusan moral Tapi juga kekudusan sosial Karena Kepeduliannya Luar biasa Kepedulian Yang diwarnai Dengan pengorbanan Dan seharusnya Kekrisenan adalah seperti itu Kalau masih egois Masih serakah Itu artinya kita masih dikuasai oleh dosa Dan itu bukan Cerminan Kekrisenan Yang benar Mari kita telah adani kerja mula-mula Dan mempraktekan dalam hidup kita bersama Supaya kita bisa Bukan saja rukun Dan damai Tapi juga kita Punya kepedulian Yang menalam Tuhan memberkati kita Mari kita berbahagia Tuhan terima kasih Kepada mukanya bersyukur Bahwa kami Bisa mengawali Aktivitas hari ini Dengan serenungan singkat Belajar dari Hidup kerja mula-mula Yang mengalami Regenerasi Atau pembaharuan Moral etis Yang kemudian Berdampak pada Pembaharuan Atau gaya hidup Sosial Sehingga Gerja mula-mula Menjadi berkat Bagi banyak orang Adalah kerinduan kami juga Sebagai gereja Di masa kini Tolonglah kami Untuk mengasih Bukan hanya dengan kata-kata Tapi dengan perbuatan Dan pengorbanan Tuhan Yesus Berkati kami semua Dan tolong kami hari ini Ini doa kami Amin Selamat pagi surat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya